Terluka dia makan sayur ini. Setiap suapan yang Asya makan, mengandung pahala. Kuasa dan Lebaran tahun ini akan berbeda buat keluarga besar Anang Hermansyah dan Asanti. Mereka berniat menghabiskan sisa bulan Ramadan hingga merayakan Lebaran di Tanah Suci Mekah. Rencananya, keluarga Anang Asanti akan berangkat ke Mekah di 10 hari terakhir Ramadan. Hal itu dilakukan demi bisa melewati malam Laila Tulhadar di sana. Ini pertama kali akan merayakan Lebaran di Tanah Suci. Insya Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kata Asanti ketika ditemui di Depok, Jawa Barat, pada Sabtu, 16 Maret 2024. Karena tidak hanya berangkat berdua dengan suami, Asanti merasa perlu melakukan persiapan ekstra. Terutama soal kondisi fisik dia dan anak-anaknya. Tidak hanya itu, Asanti juga sudah membekalkan anak-anaknya dengan amalan ayat-ayat suci Al-Hur'an selama di Mekah. Hal ini dilakukan supaya ibadah semuanya khusyuk. Persiapannya jaga kesehatan. Anak-anak juga dipersiapkan karena aku gak terlalu bawa banyak orang. Aku pengen lebih intim sama anak-anak. Mereka juga aku persiapkan doa-doa dan ibadahnya, lanjut perempuan yang kini aktif juga sebagai kreator konten itu. Kuasa dan Lebaran di Mekah sudah jadi impian Asanti sejak lama. Rekan duet Anang Hermansyah itu mengidam-idamkan hal ini sejak tahun lalu. Selain itu ada alasan lain kenapa Asanti bersikuku berangkat ke Tanah Suci di 10 hari terakhir Ramadan tahun ini. Yaitu untuk mengobati kekecewaannya yang sempat gagal pergi haji. Aku udah pernah ngalamin tahun lalu puasa 3 hari pertama dan itu masya Allah, jadi pengen lagi. Nah kebetulan kalau seminggu terakhir itu pahalanya kayak naik haji, karena hajinya belum, ya mudah-mudahan bisa dapat pahalanya aja, ungkas Asanti. Sub indo by broth3rmax